hai oke assalamualaikum teman-teman kita mau rapi-rapiin dulu si kocin ya siang ini ini adalah kocin ya kocin induk dan siang ini saya mau rapiin dulu saya mau apa grooming dia dulu hari ini sekalian kita cek ya apakah ada masalah atau apa sekalian kita akan melakukan pemupukan ya Nah jadi ini adalah indukan kocin ya langkah pertama yang akan kita cek itu adalah kita lihat dulu kondisi daunnya ini ada kondisi daun yang busuk ya ini kalau ketemu kayak gini kita akan gunting aja ini juga medianya juga sudah kering jadi akan kita lakukan penyiraman ya no sayang nah terus nah nah terus di sini ini ya di atas sini ada muncul bunga ya bunga kocin ini ya teman-teman bisa lihat ini akan kita buang mau ada dua lagi buang ya ini ya bunga kocin ini kita buang kenapa dibuang karena dia akan menghambat pertumbuhan daun baru nih kalau pengen lihat dalamnya kayak gini tapi saya enggak tahu ya apakah ini bisa ditanam lagi atau enggak nih yang penasaran dengan isi dalam bunga agulutu kayak gini tapi saya enggak pernah tanam lagi ya ini biasanya langsung saya buang aja sih nih kayak gini ya saya buang karena saya mau fokus di pertumbuhan daunnya aja nah setelah itu saya akan kasih guano dulu guano ya bubuk guano sebanyak satu sendok makan seginilah kira-kira ya dan selanjutnya kita langsung siram medianya saya akan siram sampai betul-betul basah ya karena ini memang jarang saya siram saya benar-benar akan menyiramnya setelah dia betul-betul kering ya dan di apa di air ini sudah saya kasih vitamin B1 ya itu ya sampai airnya tuh benar-benar tiris next kita akan polis kilap eh kilap kita akan polis daunnya ya pakai kilap daun ya seperti biasa nih yang kemarin pada nih yang kemarin pada banyak nanyain saya pakai apa untuk polis-poles daunnya ya ini saya pakaiin kemarin semir daun tuh waktu mengkilap ya nih kotorannya nempel tebal banget ya debunya ya hai 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 daunnya hampir segede telapak tangan saya oke teman-teman udah selesai teman-teman ini udah selesai ya sudah kita grooming baik teman-teman ini udah selesai ya untuk perawatan aglonema coaching hari ini jadi yang saya lakukan hari ini adalah saya buang daun-daun yang busuk atau daun-daun yang kuning ya yang akhir kemudian juga kita sudah kasih pupuk ya di media tanamnya tadi teman-teman udah lihat cara saya ngasih pupuk saya benangkan di media tanam ya kemudian juga untuk medianya ini saya berikan vitamin B1 ya sekaligus kita lakukan penyiraman nah ini sebagai informasi ini indukan ya dan dia sudah punya tiga anakannya ini ada satu dua dan ini tiga jadi memang ini sengaja tidak saya pisahkan saya pengen dia rimbun ya kayak gitu nih aglonema coaching ya mungkin ada saran dari teman-teman kalau menurut kalian ini anakannya harus saya bisa atau tetap saya biarin aja sama induknya silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya saya tunggu nah kemudian untuk daunnya juga ini udah selesai saya poles ya ini udah saya poles sudah mengkilat lagi seperti ini ya nih daunnya gede hampir segede lapak tangan saya kemudian juga tadi saya juga udah buang bunganya yang ada tumbuh lewat sini tadi ya ada dua itu bunganya kita buang aja nggak perlu dipelihara karena dia akan menghambat pertumbuhan daunnya ya jadi jangan disayang-sayang nih jadi hari ini cukup ya untuk perawatan coaching semoga dia tambah subur ya ini daun baru udah mau keluar lagi ya ini tuh jadi perawatan aglonema itu sebenarnya simpel ya asal kita tahu ilmunya Insya Allah kita masih masih bisa ya merawat jangan takut jangan trauma ya ya teman-teman ya ada bahkan teman-teman saya itu yang takut beli aglo katanya selalu mati selalu mati semuanya itu ada ilmunya ya ada ilmu Insya Allah kalau ada ilmunya kita pasti bisa kok sukses ya dan saya juga masih kelas pemula ya saya bukan mau menggurui teman-teman bukan tapi saya cuman berniat untuk sharing ya tips saya pengalaman saya selama merawat si aglo ini thank you for watching teman-teman semoga tipsnya bermanfaat ya thank you assalamualaikum selamat menikmati